Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Andi Ayala Hakim pada materi minggu ketiga segmen keempat, kita akan belajar bagaimana kita bisa menentukan karakteristik dan juga bagaimana kita bisa menentukan kontrol dari kualitas batu-batu hias pertama-tama, kita harus tahu dulu bahwa batu hias itu mempunyai karakteristik yang bermacam-macam batu hias yang mempunyai ukuran butir yang kasar, itu cenderung akan sulit dipoles dibandingkan batu hias yang mempunyai ukuran butir yang lunak ataupun yang butir halus kemudian, ketika batu hias itu mempunyai bidang-bidang belahan yang sempurna maka, kecenderungan untuk dipoles juga akan semakin sulit, karena batu itu cenderung untuk hancur, mengikuti bidang-bidang lemahnya. Untuk menentukan kualitas dari batu hias, maka dilakukan pembuatan standar yang sudah diterbitkan oleh ASTM, ataupun American Standard for Testing Materials di Indonesia sendiri diterbitkan standar nasional Indonesia di mana ini diberlakukan untuk batu marmer yang dimanfaatkan sebagai pelapis dinding ataupun lantai jadi, di SNI dan juga di ASTM kita bisa melihat bagaimana ukuran maksimumnya kemudian bagaimana densitasnya penyerapan air kuat tekan, kuat tarik modulus elastisitas ketahanan abrasi ini semua lebih ke arah sifat fisik dari batuan tersebut yang biasanya didapatkan dari pengujian laboratorium jadi, semakin batuan itu mempunyai kekerasan yang cukup tinggi maka pemolesannya pun akan lebih sulit tetapi akan menghasilkan batuan yang mengkirat dan mempunyai karakteristik yang lebih baik dibandingkan batuan-batuan yang lunak ini adalah contoh karakteristik dari SNI dari batu marmer di mana ada beberapa parameter yang dimanfaatkan antara lain untuk lantai dan juga dinding itu berbeda satu sama lainnya jadi, di SNI sendiri dijelaskan ada yang disebut sebagai penyerapan maksimum kuat tekan maksimum ketahanan aus dan juga kekalahan bentuk kemudian produk batu hias itu bisa bervariasi ukurannya dia bisa mempunyai ketebalan 20 hingga 30 ataupun dengan ukuran rata-rata antara 60-60 60-40 60-30 dan seterusnya jadi, masing-masing ukuran ini mempunyai karakteristik masing-masing semakin besar ukuran maka kita akan harganya akan cukup mahal karena kita menghindari adanya retakan-retakan yang ada pada batu hias tersebut kemudian umumnya dijual dalam keping ataupun meter persegi sehingga pada ukuran yang lebih kecil misalkan pada ukuran 30-30 satu meter persegi itu bisa mencakup ada berapa keping batu hias tersebut kemudian batu dimensi ini mempunyai nama komersial tertentu umumnya diberikan ada lokasi tambang misalkan batuan marmer dari Karara atau batu marmer yang ada dari Turki dan sebagainya ataupun kalau di Indonesia sendiri ada marmer yang ada di Pasitan ataupun di Teranggale itu mempunyai karakteristik yang cukup baik di selawesi ada penambangan marmer yang dilakukan di daerah Maros itu juga merupakan penghasil marmer yang cukup baik di Indonesia kemudian batu dimensi ini mempunyai umumnya digunakan sebagai monumen dan ukuran yang lebih kecil biasanya digunakan sebagai konstruksi bangunan misalkan pada lantai ataupun pada dinding baik itu untuk interior maupun eksterior dibandingkan dengan granit itu marmer lebih mempunyai nilai jual yang cukup tinggi karena adanya pengotor kemudian adanya urat itu bisa memberikan warna yang lebih eksotis kemudian granit dan juga gabro itu juga bisa menjadi batu hias menggantikan marmer tapi umumnya harga dari granit ataupun gabro ini jauh di bawahnya marmer kemudian kontrol kualitas ini juga perlu dijaga karena konsumen itu biasanya memerlukan batu hias dengan kekuatan yang sangat tinggi walaupun batu hiasnya tipis jadi ketika nanti dipotong kemudian ditransport dari tambang ke pengepul dari pengepul ke konsumen itu juga perlu adanya handling yang cukup baik untuk menghindari adanya retakan ataupun adanya kerusakan pada batu hias kemudian ini adalah standar ASTM yang digunakan untuk menilai kualitas dari batu hias biasanya dilakukan uji-uji sifat fisik dari karakteristik batu hias ataupun batu dimensi ini jadi ada uji penyerapan air bobot isi kuat tarik dan seterusnya tujuan dari batu dimensi ini adalah menentukan kemampuan dari batu dimensi untuk menahan baik tekanan dari beban maupun proses pelakukan kemudian mengetahui sejauh mana batu dimensi ini bisa bertahan terhadap angin kemudian mengetahui bagaimana penyerapan airnya karena semakin dia berongga maka air akan masuk dengan lebih banyak dan ini bisa mengurusak batu hias dan yang terakhir bagaimana kekuatan batu hias ini terhadap sifat abrasi karena biasanya kita menggunakan sepatu ataupun menggunakan sandal akhirnya batu dimensi atau batu hias ini akan mudah tergores semakin dia lunak maka akan semakin cepat kusam dan mukian yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini terima kasih untuk berhatiannya Assalamualaikum Wr Wb berhenti berhenti terima kasih terima kasih